Itu yang Anda ganti Masih balik juga berarti rusaknya di IC Di IC yang ada di dalam Bagaimana caranya mengatasi mesin cuci yang Gak mau buang air Tunggu-tunggu-tunggu Jangan lupa like dan subscribe ya Untuk mendapatkan ilmu gratis selanjutnya Hari ini saya kabelkan ilmu sama teman-teman Bagaimana caranya mengatasi mesin cuci yang Gak mau buang air Jadi mesin cuci ini gak mau buang air Kita isi air dulu Kata si konsumen mesin cuci ini gak mau buang air Kita akan coba isi air dulu Kemudian kita akan menyalakan proses spin Apakah dia mau buang air atau tidak Perhatikan baik-baik Ini kita kasih air dulu ya Biar Kita lihat apakah benar ini mesin cucinya gak mau buang air Harusnya kalau mesin cucinya benar Pada saat kita suruh spin dia buang air teman-teman Tuh airnya udah langsung ya Nah sekarang kita akan nyalakan spin Kita colokin dulu Colokin jdl Disini harus keluar air ya Diselang ini nih Diselang buang air ini harus keluar Kita arahkan ke spin Power Nyalakan dulu ya Kita ke modenya spin Spin Satu Dua Tiga Nah ini spin ya Nih kita ke spin Kemudian kita pilih start Nah ini Harusnya ini keluar air teman-teman Mau keluar air apa yang harus dilakukan Kalau seperti ini Perhatikan baik-baik Langkah pertama yang harus dilakukan adalah Teman-teman cek barang ini nih Jadi ini namanya apa Namanya adalah motor drain Ya Namanya motor drain teman-teman Harusnya dia motor drain ini narik Kalau ini narik keluar Nanti Kalau ini narik ya Kalau motor drain ini narik Nanti airnya kebuang Harusnya seperti itu Kita akan cek barang ini dulu Cabut silahkan Cabut jdl Kemudian disini teman-teman Kita tinggal Kasih setrum aja disini nih Disini tinggal dikasih setrum teman-teman Disini ada kabel warna biru sama Nih Yang mengarah ke ini ya teman-teman Yang mengarah ke Apa nih Motor drive Soket ini teman-teman tinggal lepas Nah lepas soket merah jdl Kemudian lepas soket biru Lepas jdl Nah lepas Kemudian teman-teman tinggal Dikasih setrum Ya dikasih kabel jepit Nah Apakah dia mau buang air Setelah kita kasih kabel colokan dari luar Satu dua tiga colok Nah perhatikan Nah narik Nah narik Nah no keluar ya Nah tuh teman-teman keluar tuh Setelah kita cek Kabel jepit Atau kabel colokan yang dari luar Ternyata ini masih bagus ya Ternyata ini masih bagus Ya ternyata motor drive-nya masih bagus Berarti masalahnya dari atas dia Kita pasang lagi Soketnya pasang lagi teman-teman Nah Anda berfokus ke warna ini ya teman-teman Ini biru sama merah Biru sama merah Berarti merah sama biru nih Nih merah Merah nih merah Nah Kita bongkar dulu area belakang teman-teman Kita bongkar dua-dua Satu Dua Bongkar ceder Tata 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 Nih Perkabelan aman ya Perkabelan aman Gak ada yang putus Kalau perkabelan aman Gak ada yang putus Teman-teman Lari ke bagian Ini nih Ini bongkar Kalau perkabelan aman Gak ada yang putus ya Ini bongkar nih Bongkar aja deh Teman-teman tinggal bongkar Modul ini nih Ini bautnya di modul Ini bongkar Ini bongkar soket-soketnya Nah Perhatikan baik-baik Kalau maksudnya Anda gak mau buang air Fokus Untuk politornya Ini fokus kapal merah Kita ukur dari merah Sama biru Ini harus ada Tegangan Atau harus ada Nih Biru sama merah Ini biru sama ini Kita yang gabung nih Biru sama merah Ini harus Biru sama merah Ini harus ada tegangan 220 Atau si lampunya Ini harus nyala teman-teman Kita akan kasih kipas kulkas Kemudian kita nyalakan spin Kalau kipas nyala Kalau kipas nyala Berarti spinnya Motordenya bagus Tapi kalau kipas gak nyala Berarti motordenya bermasalah Kita tinggal tempelkan disini Nebeng di merah Kipas kulkasnya Bolak-balik bebas Harusnya nyala Harusnya nyala Kipas ini Colokin Kita ke spin Start Nah ini gak nyala ya Nah tuh kipas ini gak nyala Masalahnya disini Masalahnya ada di triak Namanya Ini triak 1 Triak 2 Triak 3 Triak 4 Nah ini Kalau untuk buang air Ini antara ini Kalau itu mau ketahui Air masuk atau keluar Teman-teman tinggal di kope ini Yang ujungnya nih Nah di kope yang ujungnya Nah tuh diukur aja nih Ini yang ada kope ini Nyambung gak kemerah ini Kemerah ini nih Kalau nyambung Berarti triak ini yang rusak Oke Kalau gak nyambung Berarti triak ini yang rusak Ini merah Merah ya Kesini nih Nah ini Nah tuh nyambung ya Nah berarti ini triaknya nih Ini adalah triak yang buat Buang air Ini Berarti triak ini yang buat buang air Ini yang kita ganti Ini kita hancurin Hancurkan Kita pasang teriak 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 Bt136 Nih Teriak ukurannya adalah Bt136 Ini tengah ini Tengah ini ketemu sama depan Nah pasang kayak gini Oke Kalau misalnya gak hidup Anda bisa pindahin Ini kanan sama kiri Kanan sama kiri Tuker Tadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Power Kita ke Spin Start Ini gak mau nyala temen Tetap gak mau muter ini Si kipasnya gak mau muter Ini bertanda bahwa Resistornya bermasalah Ini dibongkar Harus dibongkar temennya Harus dibongkar Nanti ada resistor yang searah dengan IC ini Ada resistor yang searah dengan IC ini nih Itu yang anda ganti Masih balik juga Berarti rusaknya di IC Di IC yang ada di dalam Oke Dapetin temennya Wah temen-temen yang ingin tau Banknya Nantatum Berarti kaya di google map Andretatum Terima kasih telah menonton